Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Wijayanto mengusir kuasa hukum KPU untuk pil pres ketika dirinya memeriksa dokumen yang baru sampai di ruang kemanitraaan Mahkamah Konstitusi. Seperti yang dikutip detik.com, Bambang Wijayanto mengusir dua anggota tim hukum KPU di ruang penerimaan berkas Mahkamah Konstitusi. Hal ini lantaran kedua anggota tim hukum KPU tersebut memfoto barang bukti miliknya tanpa izin. Menurut Bambang Wijayanto, tindakan itu merupakan pelanggaran etik dari tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu tim kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, mengklarifikasi dalam persidangan bahwa timnya hanya melihat alat bukti yang ditarik pemohon namun dilarang. Sebelum dilanjutkan kami ingin klarifikasi terkait tadi adanya insiden di bawah masalah area yang bisa kami masukin untuk melihat alat bukti yang ditarik. Sebelumnya kan dalam persidangan kami dari termohon sudah meminta izin kepada yang mulia agar kami bisa melihat alat bukti yang ditarik oleh pemohon. Tapi oleh pemohon rupanya dibawa dilarang tidak boleh. Demikian yang mulia. Yang dilakukan oleh termohon melalui beberapa lawyersnya bukan melihat alat bukti yang ditarik. Dia masuk di ruangan di mana alat bukti yang di-loading itu sedang disiapkan untuk diterima. Jadi jangan berbuat seperti itu. Dan itu banyak orang yang saksi di situ Pak Ketua. Saya meminta kemudian petugas dari MK, ini siapa orang ini memfoto-foto bukti kami yang baru di-loading? Karena bukti yang sedang ditarik itu ada di ruangan sebelahnya Pak, deket lift. Ini di ruangan yang ini, bukti itu kemudian di foto-foto. Atas dasar apa? Jadi terima kasih termohon sudah memberitahukan ini. Saya sebenarnya agak sudah menutup masalah ini. Tapi kalau ini di persekolahan juga boleh. Karena menurut saya ini pelanggaran etik yang luar biasa ini. Terima kasih. Terima kasih.